Intro Shalom, salam Damai sejahtera dalam kasih Tuhan Jumpa kembali Dalam RHI Renungan hari ini Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukocok Dari Padepoan Diakunia Mitra Kinaseh GKJ Purworejo Sudara pada RHI Renungan hari ini Kita akan mencermati Satu tema yang penting Yaitu Empat Rahasia Ketaatan Hamba Tuhan Empat Rahasia Ketaatan Hamba Tuhan Berdasarkan kesaksian dari Kitab Yesaya Pasal 50 Ayat 4 sampai dengan 11 Sudara Ini penting Karena apa? Karena Ternyata Ketaatan Tidak sekedar Ayo taat Taat dong Harus taat Tidak Ada tahapan-tahapan Ada cara untuk melatihnya Ada proses yang harus diikuti Dan itu ada di Bacaan kita Pada saat ini Oleh sebab itu Siapkan dirimu Kita akan bersama-sama Bicara dalam RHI Renungan hari ini Yaitu Empat Rahasia Ketaatan Hamba Tuhan Yesaya Kepada orang yang letih-lesu Setiap pagi Yang pertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang murid Tuhan Allah Telah membuka Telingaku Dan aku tidak Memberontak Tidak berpaling Ke belakang Aku Memberi punggungku Kepada orang-orang Yang mukul aku Dan pipiku Kepada orang-orang Yang Mencabut Janggutku Aku tidak Menyembunyikan Mukaku Ketika aku Dinodai Dan diludai Tapi Tuhan Allah Menolong aku Sebab itu Aku tidak Mendapat Noda Sebab itu Aku Meneguhkan Hatiku Seperti keteguhan Gunung batu Karena aku tahu Kalau aku tidak akan Mendapat Malu Demikian Pembacaan Firman Tuhan Syukur Pada Allah Sudara Kalau kita cermati Bacaan ini Ada Empat Rahasia Penting Ada Empat Rahasia Penting Ketaatan Hamba Tuhan Yang pertama Adalah Ayat Yang ke Empat A Tuhan Allah Telah Memberikan Kepada kulidah Seorang murid Supaya Dengan perkataan Aku dapat Memberi Semangat Baru Rahasia Yang pertama Adalah Perkataan Perkataan Ketaatan Hamba Tuhan Yang disebut Disini Dari Tuhan Dan diteruskan Dengan Perkataan Tentu perkataan Ini Yang memberi Semangat Yang membangun Itu Ayat 4 A Pertanyaannya Kalau Sudara dan saya Orang yang Taat Sebagai Hamba Tuhan Apakah kita Sudah punya Perkataan Yang membangun Perkataan Yang memberi Semangat Bukankah Kadang-kadang Perkataan Kita Itu Jangankan Memberi Semangat Sebaliknya Kadang malah Membuat Semangat Ilang Tidak Meneguhkan Tidak Membangun Tapi malah Menyakiti Ada Seorang Pendeta Yang Sakit Terkena Covid Dan itu Banyak Yang Kena Covid Tidak hanya Pendeta Masyarakat Banyak Lalu Ketika Pendeta Ini Terkena Covid Ada Teman Pendeta Yang Dia Sehat Lalu Dia Mengatakan Wih kok Kain dosa Kamu Terlalu Banyak Dosa Maka Dukung Tuhan Dengan Covid Dada Dada Belum Selesai Itu Banyak Kalimatnya Yang Intinya Menyalahkan Lalu Akibatnya Menyakiti Hati Buru Buru Aku Dungu Muka Muka Kamu Baik Enggak Berarti Apa Perkataan Itu Tidak Membangun Perkataan Itu Tidak Memberi Semangat Dan Itu Bukan Gaya Ketaatan Hamba Tuhan Oke Ketaatan Hamba Tuhan Rahasia Yang pertama Adalah Perkataannya Memberi Semangat Perkataannya Memberi Semangat 4A Yang kedua Rahasia Yang kedua Adalah Ayat 4B Setiap pagi Ia mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti Seorang Murid Rahasia 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 Kedua Adalah Pendengaran Pendengaran Bukan Dengerin Isu Bukan Dengerin Orang Rumpi Bukan Dengerin TV Bukan Dengerin Youtube Atau Apa Enggak Tapi Pendengaran Yang dimaksud Adalah Pendengaran Untuk Seperti Murid Kepada Gurunya Yaitu Rokudus Tuhan Jadi Rahasia Kedua Adalah Pendengaran Apakah Kita Punya Waktu Teduh Untuk Mendengar Refleksi Apa Mau Tuhan Hari ini Apakah Kita Punya Kedisiplinan Untuk Mendengar Firman Tuhan Ini Rahasia Pertama Tadi Perkataan Yang Membangun Rahasia Kedua Adalah Pendengaran Yaitu Mendengarkan Firman Tuhan Ayat 4B Isaiah 50 Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Yang Ketiga Dikatakan Ayat 5 Dan 6 Ayat 5 Dan 6 Tuhan Allah Telah Membuka Telingaku Dan Aku Tidak Memberuntah Tidak Berpaling Kebelakang Aku Beri Punggungku Pada Orang Yang Mukul Aku Dan Pipiku Kepada Orang Yang Mencabut Jambutku Aku Tidak Menyemukan Mukaku Ketika Aku Dinudai Dan Diludai Apa Selain Lalu Pendengaran Ayat Yang Kelima Dan 6 Yesaya 50 Ini Penyerahan Diri Dikatakan Apa Tuhan Allah Membuka Telingaku Aku Tidak Memberuntah Tidak Berpaling Penyerahan Diri Penyerahan Diri Aku Memberi Punggungku Penyerahan Diri Jadi Kalau Mau Meniru Ketaatan Hamba Tuhan Pertama Tadi Soal Perkataan Yang Membangun Kedua Pendengaran Yang Fokus Pada Tuhan Yang Ketiga Adalah Penyerahan Diri Apakah Saudara Dan Saya Apakah Kita Punya Penyerahan Diri Kadang-kadang Kita Berdoa Tapi Doanya Itu Bukan Penyerahan Diri Doanya Itu Mau Minta Legitimasi Kalau Bisa Semua Doa Harus Dituruti Persalahan Maka Rahasia Ketiga Adalah Penyerahan Diri Sejarah Penyerahan Diri Aku Sudah Berusaha Ini Tuhan Selebihnya Engkau Yang Atur Tentang Hidupku Tentang Anakku Dan Seterusnya Penyerahan Diri Yang Terakhir Yang Keempat Yang Keempat Pertolongan Menolong Aku Sebab Aku Tidak Mendapat Noda Sebab Itu Aku Meneguhkan Hatiku Seperti Keteguhan Gunung Batu Karena Aku Tahu Aku Tidak Akan Mendapat Malu Apa Yang Keempat Ini Bicara Tentang Keyakinan Pertolongan Tuhan Pertolongan Tuhan Ya Dan Amin Pertolongan Tuhan Yang Dipegang Pertolongan Tuhan Yang Diimani Maka Rahasia Keempat Adalah Pertolongan Tuhan Ya Dan Amin Dipegang Kalau Sudara Meyakini Itu Tenang Hidup Tenang Pertolongan Tuhan Karena Tuhan Pasti Menolong Kita Berusaha Yes Tapi Pertolongan Tuhan Itu yang Menolong Kita Sudara Aku yang Terkasih Di dalam Tuhan Hari ini Kita belajar Entah Empat Rahasia Ketaatan Hamba Tuhan Yaitu Perkataan Yang Membangun Pendengaran Akan Kehendaknya Lalu Penyerahan Diri Dan Pertolongan Tuhan Yang Disadari Dan Di Yakin Kalau Ini Dilakukan Empat Rahasia Ini Sudara Saya Percaya Kita Yakin Karena Tuhan Ya Dan Amin Tuhan Tidak Pernah Bohong Tuhan Akan Menepati Janji Dan Tuhan Akan Memberkati Hamba 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 Tuhan Seperti Itu Baik Mari Kita Berusaha Mari Kita Belajar Perkataan Yang Membangun Pendengaran Akan Firmannya Lalu Bagaimana Kita Melakukan Penyerahan Diri Dan Yang Terakhir Tadi Kita Meyakini Pertolongan Tuhan Tuhan Berkati Amin Mari Kita Berdoa Tuhan berkatilah Supaya kami bisa meniru Seperti Yesai 50 Yaitu ketaatan Hamba Tuhan dengan patra hasiat Yaitu perkataan yang membangun Kemudian pendengaran Kemudian pendek Tuhan Kemudian penyerahan diri Dan pertolongan Tuhan yang diakini Tolonglah kami ya Allah Supaya kami bisa melakukan Apa yang kami dengar hari ini Roh Kudus tolonglah Demi Kristus pengantara kami Amin